Viral video kepala seorang bocah perempuan tersangkut sebuah toples kaleng biskuit. Video yang menjadi FYP di TikTok itu diunggah oleh pemilik akun Ed Bangan Dikas pada Jumat 6 Mei 2022. Terlihat toples kaleng berwarna kuning terpasang di kepala seorang bocah yang kesakitan karena sulit dilepas. Belum diketahui secara pasti bagaimana kronologi sebuah toples kaleng biskuit bisa tersangkut di kepala bocah itu. Namun bisa dipastikan hal itu terjadi lantaran sang anak keasikan bermain hingga membuat toples sulit terlepas pada kepalanya. Bocah itu kemudian dibawa ke puskesmas untuk dimintai tolong melepaskan toples kaleng pada kepala anaknya. Karena geram tidak kunjung terlepas, akhirnya toples kaleng itu dicopot secara paksa dengan menggunakan tang. Berkat unggahan Ed Bangan Dikas membuat warganet ikut geram dengan aksi bocah itu. Ada pula warganet yang malah ngakak dan juga sedih melihat tingkah bocah yang ada-ada saja ulah yang dimilikinya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!